Hey guys, Budam Zeta disini. Dalam episode kali ini kita akan membahas SCP-033, The Missing Number, atau rumus matematika yang misterius. 033 harus ditulis di dalam kertas khusus berbahan papirus, canvas, atau velum ketika tidak lagi dipecahkan rumusnya. Kertasnya harus memiliki tepian yang tidak menentu, sudut, dan panjang yang berbeda dengan kertas lainnya. Ketika disimpan di kertas tersebut, 033 harus disimpan dimasukkan ke berangkas yang setidaknya 30 meter jauh dari semua benda berjenis elektronik. Semua catatan terkait penelitian harus dilakukan di jarak aman agar tidak menyebar ke luar pengamanan. Ketika dipindahkan untuk dipelajari, 033 bisa disalin ke papan tulis dengan tepian yang tak sesuai. Setelah dipindahkan ke papan tulis, kertas tersebut harus langsung dibakar di tungku pembakaran yang telah disediakan. Proses tersebut diawasi dari kejauhan jarak 30 meter dan hanya terbatas untuk 2560 detik saja. Semua catatan terkait 033 tidak boleh disimpan di alat elektronik. Setelah 2000 detik berlalu, penelitian harus dihentikan, lalu 033 harus dipindahkan lagi ke kertas jenis baru yang kemudian papan tulis tersebut harus dibakar juga setelah digunakan di penelitian tersebut. 033 merupakan kumpulan dari rumus matematika, mulai yang hanya bisa dikerincakan oleh ilmuwan matematika dikarenakan kesusahannya. Rumus tersebut diberi simbol theta sebagai angka misterius. Semua metode penghitungan telah dilakukan, tetapi belum ada yang bisa memecahkan 033 semuanya. 033 jika tidak ditulis di kertas kursus yang telah disediakan, maka 033 akan pindah ke tempat lain setelah 2560 detik, terutama barang elektronik yang kemudian akan merusak sistem yang ada di elektronik tersebut. Berikut adalah catatan dari Prof. Hutchinson ketika ia mempelajari 033. Semua anak kecil tahu bahwa 2 tambah 2 adalah 4, karena kita menghitung secara logika. Kita tahu bahwa setelah 2 adalah angka 3, dan setelah angka 3 adalah 4. Apa yang rumus ini mencoba jelaskan kepada kita adalah kalau kita kehilangan salah satu angka di urutan tersebut. Bayangkan kita percaya bahwa setelah angka 4 adalah 6, sedangkan kita tidak tahu bahwa angka 5 tersebut ada. Rumus ini menjelaskan kalau kita memang kehilangan salah satu angka. Pupikir ini tidak merusak elektronik yang hadat, hanya saja bahwa rumus ini mencoba untuk menyelip ke sistem kita secara paksa, dan sistem kita tidak kuat untuk menahannya. Ibaratkan memaksakan sebuah buku ke dalam lemari yang penuh. Kau bisa ambil palu dan pukul buku tersebut agar bisa muat, tetapi lemari tersebut akan meledak karena sudah tidak muat. Jika rumus ini tersebar di seluruh internet, maka kita akan menghalami kehancuran total dalam hitungan jam. Oke, itu saja untuk video kali ini. Komen untuk topik apa yang ingin dibahas sama kalian, dan jangan lupa, secure, contain, protect. Terima kasih telah menonton!